Assalamualaikum semuanya Jumpa lagi bersama saya Nengsi Unyu Kali ini atau pagi ini Saya akan memasak Ikan kuah bumbu kuning Jadi disini Saya akan perlihatkan kepada kalian semua Bumbu-bumbunya ya Disini saya menggunakan bumbu Bawang putih, bawang merah Yang saya sudah iris Lalu ada irisan tomat Daun serai, saya pakai batangnya Kemudian Saya pakai kemangi Dan belimbing Kemudian Untuk bumbunya disini Untuk penyedap rasanya saya menggunakan Royco secukupnya Lalu garam secukupnya Dan Kunyit bubuk secukupnya Setelah itu disini Saya akan perlihatkan disini Saya akan pakai 7 ekor ikan Namun saya disini tidak tahu Ini ikan apa namanya Bagi yang tahu Ini ikan apa namanya Silahkan tulis di kolom komentar Di bawah ini Ikuti Keseruan saya Pada pagi hari ini Masak-masaknya ya guys Oke Saya panaskan terlebih dahulu Minyaknya Nantinya Saya akan Tuangkan Ini saya sudah akan Tuangkan Bawang putih Dan bawang merah Nantinya Bawang merah ini Jangan terlalu Sampai kuning Tapi jangan terlalu Gosong lah Seperti itu Kalau Untuk menggorengnya Ini saya Saya tuang Saya tuang semua Ke dalam Loyang Eh Maaf Ke dalam Kuali Tiga Tumster Lebih dahulu Bawang putih Sama Bawang merah Nanti Sedikit Kuningan Halu kita Jatuhkan Tomatnya Berhubung Bawangnya Sudah Mulai Harum Dan sedikit Sudah Mulai Kuningan Ini saya Tidak Sampai Gosong Saya Tuangkan Terlebih dahulu Irisan Tomatnya Terima kasih kita aduk-aduk lagi kita tunggu beberapa sedikit lagi terlalu lama kita angkat kita angkat saja setelah itu kita didikan airnya nantinya air ini setelah sudah menindik nanti kita tuangkan belimbing berserta bumbu-bumbu yang lain saya tuangkan dulu bumbu bawangnya nanti bawang ini saya akan jatuhkan ke dalam panti tersebut oke ini saya sudah tuangkan tadi jadi ingatnya jangan diambil semua minyak gorengan yang tadi ya ditaruh sebagian saja setelah itu kita jatuhkan belimbingnya ke dalam air rebusannya nah lalu daun serai kita tuangkan bersamaan lombok biji tuangkan kunyit kunyit ini sama bumbu dijatuhkan bersamaan lalu kita aduk-aduk kita tunggu mendidik setelah itu setelah mendidik nanti kita jatuhkan di ikannya kita tunggu beberapa menit sampai mendidik kita tunggu beberapa menit dulu kita lihat sementara berhubung air kuangnya sudah mendidik maka kita akan jatuhkan satu persatu ikannya terlebih dahulu disini saya pakai tujuh ekor ikan saya pakai semua ikannya saya pakai semua ikannya jika belum terlalu kuning kita bisa tambahkan sama kunyit bubuknya lagi sedikit tergantung selara kalian kita tutup tunggu 10 menit kita masak atau 5 menit lah ya kita buka lagi dan kayaknya sudah masak ini jadi ikan ini sebenarnya tidak boleh kita masak terlalu lama ya guys karena dagingnya ini sangat lembek sekali dan setelah itu saya akan tuangkan daun kemangi agar terasa nikmat kita tunggu 2 menit lagi setelah itu baru kita angkat namun sebelumnya saya icip-icip dulu airnya siapa tahu pas berubung rasanya sudah pas kita tunggu beberapa menit lagi ya kita tutup terlebih dahulu ikannya sudah masak jadi saatnya kita angkat guys disini saya akan matikan saja kompornya ini lihat hasilnya seperti ini cukup enak cukup enak kayaknya ini jika disantap dengan nasi panas ekornya guys karena coba saya akan lihat lagi bagaimana caranya bisa kita tahu bisa kita tahu ikannya sudah matang jika matanya sudah agak keluar berarti itu ikannya sudah masa guys kita matikan saja ya oke sampai disini dulu ya masak-masaknya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye